Oke teman-teman semua ini kita persiapan untuk sulam pagar kita ya karena ini usianya udah usang kurang lebih satu tahun setengahan ya pagar bambu ini kenapa eh kenapa ini karena busut kebun durian kita diseruduk babi hutan atau bagong teman-teman nah ini salah satu bekasnya ya ini hampir sampai ke setengahnya Hai karena apa enggak tahu dia nyari apa padahal di kebun tetangga itu Hai singkong tapi kenapa malah nyosor ke kebun durian saya nah ini teman-teman ini dibabat oleh si babi hutan nah ini nih sekeliling busut cakaran babi hutan juga ya jadi si babi hutan ini masuk ke Hai di sana juga banyak melihat teman-teman Hai nah ini lihat tuh Hai cakaran babi hutan tuh lihat ngapain mereka di sini ya kayaknya malam-malam mereka di sini main-main karena apa tidak bisa lewat kesana Hai diperkirakan ini babi hutannya besar karena apa karena ini pagar yang sebelah sini ditobros teman-teman hancur dan kita tahu bahwasannya kalau babi hutan kan gerombolan ya perkelompok jadi tidak hanya 12 ekor tuh lihat deh Hai dasar babi Oh ini dia ya Nah ini adalah lubang babi hutan ya sehingga si bambunya pun hancur ini kebayang teman-teman berarti si babi hutan yang gede ya nah sebesar ini teman-teman ya kurang lebih 40 cm lah ih ih bayangkan tuh lihat nih bekasnya dan kayak in kayaknya ini memang mereka nyari cacing deh Hai ya tuh karena yang dicari tunggu-tunggu doang kalau ini bekas babi hutan teman-teman Hai jadi tim saya katanya takut kalau nginep di sini sekarang waduh ya mudah-mudahan besok kita bereskan dua hari supaya si babi hutan atau celeng ini enggak masuk ke kita lagi ya udah mau gimana mau dikasih tahu udah babi ya joss lah pokok nama ya Hai ada nggak kebun kalian yang diserang babi hutan komen di bawah ya joss mantap hai 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 hai